Intro Anda masih menyaksikan program spesial hajatan Presiden Jokowi, Kira Pengantin, Kaisang dan juga Erina Good Dono Ya pastinya hari ini tadi kita sudah melihat perjalanan Kira yang hampir satu setengah jam ya memakan waktu Dimana kita juga melihat antusiasme masyarakat solo yang sangat luar biasa begitu ya Tidak ada hentinya dari awal Kira sampai dengan akhir Kira Dan sekarang juga kita melihat para tamu undangan sudah mulai memenuhi lokasi nih Ini seperti sahabat-sahabat Erina ya semacam putri-putri Indonesia bukan sih ini Ih cantik banget ya Sahabat-sahabat Erina kan ini Seragamnya tuh cantik banget berkebaya, bernuansa pink dengan kain warna merah Sebagai mantan finalis putri Indonesia bagaimana nih? Kalau melihat ya kayaknya pasti teman-teman putri Indonesia harus ikutan ya Karena masih dipikirkan ini Erina Good Dono masih menyandang gelar putri Indonesia daerah istimewa Yogyakarta 2022 Jadi masa jabatannya masih belum usai Mungkin ada perwakilan teman-teman jayasan putri Indonesia lainnya yang hadir disana Betul gitu ya dan kalau kita lihat juga ini tamu undangan masih terus berdatangan Nanti akan dilakukan ketika proses ini sudah masuk akan dihadirkan sejumlah ada beberapa tarian gitu ya Tarian jayan mingsih, tarian pasihan Tarian pasihan ini adalah tarian berpasangan Ada tiga pasang nanti akan melakukan tari-tarian untuk para tamu undangan dan juga para mempelai dan juga keluarganya Dan tari pasihan ini untuk menggambarkan betapa cinta kasihnya antara berpasangan antara suami dan juga istri Wah luar biasa sekali ya Satu hal yang sangat menyenangkan kalau kita melihat perayaan pernikahan dalam suatu adat tertentu begitu ya Seperti yang kali ini kita lihat adalah dalam adat Jawa Itu filosofinya memiliki makna yang penuh dan sangat dalam begitu Setiap prosesinya itu kita lihat sangat intim dan semuanya ada makna tertentu yang tidak boleh dilewatkan Setiap detail itu ada makna-makna tertentu Ini para pengerawit atau penabuh gamelan yang ada di Puromagunegara nantinya akan mengiringi selama prosesi tasyakpuran ini berlangsung Mulai dari pagi hari ini hingga malam hari nanti dibantu oleh dari Institut Seni Indonesia Surakarta Yes luar biasa sekali Satu hal juga yang perlu dibanggakan memang acara hajatan Bapak Jokowi ini ya Memang semuanya menggunakan vendor dan produk-produk dari Indonesia Itu yang bisa kita banggakan ya hari ini ya acara yang begitu mewah luar biasa Elegant is everything made in Indonesia Kalau bukan kita lagi siapa coba yang mau membanggakan produk Indonesia Setuju Apalagi kalau kita berbicara tentang souvenir ya Itu souvenir yang disiapkan oleh pengantin kita begitu Erina dan juga Kaisang Itu ada souvenir yang berbeda-beda di setiap rangkaian acaranya Tapi semuanya, vendornya itu dari UMKM yang tersebar di Jawa Timur UMKM Jawa Timur Betul Meskipun produk lokal tapi tentu saja kualitas tetap luar biasa Luar biasa Karena kan kalau kita tahu gitu para pelaku UMKM Indonesia itu juga produk-produknya sudah melanglang buana juga kan Tidak hanya untuk di Indonesia saja Tapi sudah mencapai beberapa negara-negara lainnya Karena memang kualitasnya bagus-bagus Yes Dan satu hal yang dipikirkan saat memilih souvenir ya Yang dipikirkan oleh keluarga Pak Jokowi, Ibu Iryana dan juga keluarga dari Gudono Itu adalah manfaatnya Bukan terlihat hanya harganya saja tapi harus ada memberikan manfaat kepada orang-orang yang menerima souvenir nanti Begitu Nah ini adalah nanti akan menyambut begitu ya Para tamu undangan Dan tamu undangan ini sudah mulai duduk di meja-meja yang nantinya akan dijamu gitu ya Jamuan, jamuan makan sebagai ucapan terima kasih telah memberikan doa restu kepada mempelai berdua Dan juga kepada keluarga Presiden Jokowi Dodo dan juga keluarga Ibu Sofiatun Gudono Kita bisa lihat ya dekorasi-dekorasi yang ada di lokasi Ini semuanya bernuansa warna putih Dan satu yang menarik perhatian saya adalah bunga orchid Anggrek Karena anggrek itu cantik sekali ya Sangat Indonesia begitu tampilannya Very-very tropical Sepertinya anggrek bulan mungkin ya Ada lagunya dong kalau begitu ya mas Ketauan umur ya dong pas saya nyanyi Iya ya Iya dan kita lihat memang dekorasi ini luar biasa ya Semakin mempercantik pendopo ageng yang ada di Puromangkun Negara Yang dipenuhi warna parianom hijau dan juga kuning Sebagai simbol warna dari Puromangkun Negara Yang melambangkan keagungan, keindahan, kesuburan dan juga kemakmuran bagi warga sekitar Setuju sekali dan bisa tampilan video barusan kita bisa melihat ya banyak sekali wajah-wajah sahabat-sahabat dan tamu undangan yang Wah kalau ini kayaknya sahabat-sahabat Erina berlenggak-lenggok ini nih Kayaknya benar ya teman-teman dari Putri Indonesia mungkin atau sahabat Erina yang dari satu kuliah Bahkan begitu ya menampilkan tampilan busana seragamnya tadi tuh luar biasa sekali cantik gitu Karena kemarin kita sempat juga mewawancara teman Erina di Dimas Diajeng Jogja gitu ya Mereka juga akan hadir pada pagi hari ini untuk memberikan ucapan selamat kepada Erina dan juga Kaisang Jess Yang pastinya acara seperti ini gak boleh dilewatkan Gak boleh dilewatkan Karena mungkin sekali seumur hidup kan acara seperti ini kan Yes pastinya apalagi di lokasi yang begitu penuh dengan sejarah ya kan Dan hari ini mereka akan mencatat sejarah lainnya lagi Pastinya tanggal 10 kemarin dan tanggal 11 hari ini akan menjadi history Salah satu sejarah yang akan diingat oleh masyarakat Indonesia Telah menikahnya Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono Baik nanti pada saat acara Tasya Quran ini di pagi hari ini Nanti juga akan disampaikan juga berbagai macam acara Salah satunya adalah pembacaan doa Nanti doa akan disampaikan oleh Bapak K. Haji Abdul Karim Ahmad Kemudian juga akan ada beberapa sambutan Yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Anwar Usman Yang kebetulan adalah paman dari Kaisang Dan ini kita lihat Presiden Jokowi dan juga Ibu Iryana Sebagai pemilik hajat Sudah akan memasuki pendapi ageng Atau pendopo ageng dari Puro Mangkunagaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati menikmati selamat 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 menikmati dalasan poro putra ingkang sampun sametopo ten sak celah ipun palenggan birajang sepisan mali sak sampun ipun popo joko widoto sekalian purnong lengkakan pengantin sekalian keparno lajeng hangacarani rauh ipun bisan dalasan poro kadang saking pengantin putri dumateng mas yoyok subantrio soho ibu siri beti nawakmi berhati tesaken tutupan praututurupan apok ati pabing randing lopo krisen lopo krisen dikankan lumeng kama Bapak-Ibu hadirin tamu undang yang berbahagia Untuk selanjutnya marilah kita teduh sejenak kita tundukkan kepala Untuk bersama-sama berdoa supaya acara berjalan dari awal pertengahan hingga akhir Berjalan dengan lancar dan kami mohon berkenan untuk memimpin doa Bapak Kiai Haji Abdul Karim Ahmad Untuk itu kepada yang kami hormati Bapak Kiai Haji Abdul Karim Ahmad Kami mohon berkenan untuk memimpin doa Kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketur dumateng pajilani pun para bapak dan para ibu tamu undangan Engkang tansah dipun mulia akan dinding Allah Monggo pajilas doyo kulodere akan Nyanyuun wanten ngarsani pun Allah subhanahu wa ta'ala Nyuunakan dumateng temanten kekalih Muki-muki tansah pina ringan Sakinah mawaddah warrohmah Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillah 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 Allahumma ja'alhumma min ibadika s-salihin, min ibadika al-muttaqin, min ibadika s-salihin, min ibadika al-lazina an'amta alaihim, ghairil mahdubi alaihim, waladhanin Ya Allah, limpahkan rahmat, berilah ampun juga syafaat di dunia sampai di akhirat, atas hambamu pengantin berdua, Mas Kaisang Pangarep dan Mbak Erina Sofya Gudono Jadikan pernikahannya pernikahan yang sahihah, pernikahan yang mubarakah, pernikahan yang mardiyah, pernikahan yang nafiah, dan pernikahan yang sholiah Berilah mempelai berdua rizki yang mubarakah, keturunan duriah yang sholiah dan sholiah Umur yang panjang untuk bertoat, barang yang berat mudah terangkat Banyak famili, banyak sahabat, banyak saudara, banyak kerabat Pandai bergaul, persahabatan erat, ucapan perbuatan penuh dengan ibadah Hidup bahagia, sakinah mawardah warahmah, jasmani rohani, sehat walafiah Rizki yang halal, mudah terdapat, gembira ria setiap saat Semoga makbul semua hajat Semoga hasil semua niat Demikian tadi, pembacaan doa Yang telah dipimpin oleh Bapak G. Haji Abdul Karim Ahmad Bapak Ibu hadirin tamu undan yang berbahagia Untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu Jokowi Toto Akan menyampaikan sambutan selamat datang dan ucapan terima kasih Yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Anwar Usman SHMH Didampingi oleh Bapak Gibran Raka Buming Raka dan Bapak Bobby Nasution Kami persilahkan kepada Bapak Yoyo Subandrio dan Ibu Sri Bekti Nawadmi Untuk mempersilahkan Bapak Ibu Jokowi Toto Pengantin sekalian dan Besan untuk berdiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Marilah pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa Karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya Kita dapat hadir di tempat yang indah ini Seindah hati kita dalam memenuhi undangan keluarga kedua mempelai Hadirin yang saya muliakan Ananda Khaisan Pangarif Yang merupakan putra dari Bapak Haji Joko Widodo Dan Ibu Haja Iryana Joko Widodo Telah melangsungkan akad nikah Dan dinyatakan sah sebagai suami istri Terhadap seorang wanita yang bernama Erina Sofia Gudono Putri dari Bapak Profesor Dr. Muhammad Gudono MBA SI Akuntan Almarhum Dan Ibu Dr. Randa Sofiatan Gudono MSI Akuntan Pada pagi hari ini tentunya keluarga kedua mempelai Dan lebih khusus Ananda Khaisan dan Ananda Erina Mengundang Bapak dan Ibu para hadirin yang mulia Untuk menyaksikan kebahagiaan kedua mempelai Dan tentu saja disertai doa Semoga kedua Ananda bisa membangun keluarga Sakinah Mawadah Warahma Keluarga yang diselimuti dengan penuh ketentraman Penuh cinta dan penuh kasih sayang Oleh karena itu Saya mewakili keluarga kedua mempelai Menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya Atas kesediaan langkah Kesediaan waktu dari para undangan hadirin yang mulia Yang selanjutnya adalah tentu saja Kami ingin Sejak kehadiran Bapak, Ibu, para undangan Dan pada saat kami menerima kehadiran Bapak dan Ibu Dan sampai nanti Kembali ke rumah masing-masing Berharap tidak ada hal-hal yang mengecewakan Tetapi Seperti kata pepatah Tidak ada gading yang tak retak Untuk itu Kami Keluarga kedua mempelai Dari lubuk hati Yang amat dalam Menyampaikan permohonan maaf Apabila ditemui hal-hal yang kurang berkenaan Demikian yang bisa kami sampaikan Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Temanten Saringbit Kalian Panjani pun Bapak Ibu Jokowi Dodo Dalasan Ibu Dokter Anda Heja Sofiatun Gudono Bapak Ibu Jokowi Dodo Dan foto baku atau foto inti Ini menjadikan sesuatu yang harus dilakukan biasanya ya Dimana nanti mempelai berdua akan berfoto bersama orang tua dari mempelai laki-laki Kemudian orang tua dari mempelai perempuan Dan dilanjutkan dengan orang tua dari kedua belah pihak Itulah foto baku atau foto inti Dan nanti dilanjutkan dengan saudara-saudara dari Mas Kaisang dan juga Mbak Erina Nampaknya para menteri dari Kabinet Indonesia Maju Pada kesempatan ini akan juga memberikan doa rastunya Foto bersama mempelai berdua Dan keluarga besar Bapak Ibu Jokowi Dodo Halo selamat pagi Halo semuanya Selamat datang di acara Tasyukuran pernikahan putra bungsu Presiden Jokowi Dodo Kaisang Pangarep dengan Erina Sofia Gudono Sesi siang bersama saya Syahna Suartono Dan saya Iqbal Kurnia Dina Nah ini ya akhirnya kita melihat semua seluruh putra dan juga putri Presiden Jokowi ini Akhirnya sudah menikah Betul ini mulai dari Gibran yang sudah menikahi Mbak Selfie Ini pada Juni 2015 lalu Lalu disusul juga ada Mbak Ayang atau Kahiyang Yang dipersunting oleh Bobina Supion pada November 2017 lalu Dan terakhir nih kemarin ya Kaisang yang menikahi Mbak Erina 10 Desember kemarin di Yogyakarta Luar biasa Ines ingatannya mulai dari yang putra tertua Putra tertua Lalu putri kedua sampai yang ketiga ini Semuanya diingat Nah ini ngomongin soal akad nikah Kaisang dan juga Erina Kemarin kan berlangsung di pendopo Agung Royal Ambarukmo Acaranya khidmat sekali Waktu hijab Kabul ini memang terlihat ya disitu Kaisang cukup tegang sekali Tapi Kaisang bisa mengatasi itu semua Betul sekali dan sepertinya hari ini Mas Kaisang terlihat wajahnya lebih santai Karena kayaknya kali ini nih lebih banyak selebrasi Dimana hari ini sedang dilangsungkan resepsi siang dan saat ini kita melihat di layar kaca ini adalah situasi langsung dari Solo Dimana sudah mulai banyak tamu yang memberikan usapan selamat dan sepertinya udah gak ada ketegangan gitu ya Di antara di wajah dari kedua mempelai Kalau kemarin kita lihat ya tegang sekali sampai selesai hijab Kabul baru semuanya Seperti bebas begitu ya Tapi kalau kita lihat disini memang lagi sedang sesi foto terutama dari sejumlah Ada menteri juga disitu Oh itu ada Bapak Nadi Makarim, ada Erlangga Hartarto, ada banyak sekali menteri yang berkumpul disana ya Bahkan tadi juga terlihat ada titipuspa loh Sempat ada titipuspa disana Yang memang untuk di hari ini ada sekitar 3.000 undangan yang disebar oleh keluarga Presiden Joko Widodo Yes dan juga banyak juga begitu ya yang mengatakan bahwa sebenarnya undangan ini tuh datang last minute gitu Jadi banyak yang mengira bahwa tidak diundang tapi ternyata hadir undangannya Jadi harus buru-buru langsung cepat-cepat ke Solo untuk menghadiri acara ini Mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat Tentu semuanya ini sudah terjadwal Baik ini kita juga melihat beberapa Istri dari para menteri yang juga sudah turut mendampingi Dan seperti tadi yang sudah disampaikan juga ya bahwa ada dua sesi, sesi siang dan juga sesi malam Dimana sesi malam ini khusus untuk VVIP Jadi kan biasanya kalau tamu VVIP itu identik dengan pengawalan yang cukup ketat ya Oleh karena itu memang untuk mengatasi hal-hal yang tentunya tidak diinginkan Apalagi keriuhan dan lain sebagainya akhirnya dibuatkan dua sesi Betul dan ini terbayang ya karena ini adalah putra dari Bapak Presiden Joko Widodo Pastinya juga protokol yang diterapkan di sana cukup ketat Protokol keamanan dan juga mungkin protokol kesehatan saat ini ya Baik program spesial hajatan Presiden Jokowi resepsi siang akan kembali usai jeda Dan kami ingatkan Anda untuk terus mengikuti rangkaian proses pernikahan kaesang dan erina di Transmedia Karena Transmedia menjadi salah satu penyelenggara TV Pool dalam rangkaian acara pernikahan kaesang dan erina Kami segera kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!